Bagaimana dalam waktu suatu tahun ini, Bapak dan Ibu tidak kepanasan, tidak kewujanan, ya Bu ya, karena memang kalau dihidupi... Sepertinya saya ingin mengajak kita ke suatu tempat, Bapak dan Ibu, kemana kita? Kemana ya, rahasia ya? Rahasia dong. Rahasia. Ibu sama Bapak diajak? Iya, diajak. Ya udah, Bapak sama Ibu, boleh gak kalau saat ini kita sekarang pergi ke sebuah tempat yang akan dihidupi? Kita sudah sampai di tempat yang tadi saya bicarakan ya, Pak ya. Mungkin memang tempatnya tidak terlalu besar, tapi tempat ini adalah hadiah dari tim Bagi-Bagi Berkah kepada Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga sudah mulai bisa menempatkan tempat ini malam Ibu juga. Jadi nanti tidurnya gak usah ke sana lagi ya, Pak ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi memang tempat ini adalah kami sewakan untuk Bapak dan Ibu. Minimal dalam waktu suatu tahun ini, Bapak dan Ibu tidak kepanasan, tidak berhujanan, ya Bu ya. Karena memang kalau dihidupi itu kan semuanya, kalau hujan bocor, gitu-gitu ya Bu ya. Dan selain tempat ini, tadi juga Sandrina itu sudah melakukan berbagai macam tantangan. Karena memang Sandrinya kan sebelumnya sudah menang ke tempat Bapak dan Ibu. Jadi Sandrinya sudah melakukan berbagai macam tantangan. Gimana? Sandrinya itu harus tadi, apa yang tadi kamu? Moto-moto. Moto-moto orang. Selama 20 orang banyaknya, dalam waktu 30 menit. Dan masing-masing orang itu harus ngasih 10 ribu, habis dia foto. Nah, jadi semua itu dia lakukan untuk menolong Bapak dan juga Ibu Tina. Dari usaha yang dilakukan oleh Sandrina, itu akan membuahkan sesuatu. Iya, iya. Nah, sesuatu tersebut semua akan diberikan kepada Bapak. Saya melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Sandrina cukup luar biasa. Iya, iya. Karena tadi sempat beberapa kali, ada juga yang sulit untuk membayar tadi ya. Iya. Nah, pas di foto, dia akhirnya menolak untuk membayar gitu. Dan semua dia lakukan untuk menolong Bapak. Untuk Bapak, Ibu boleh dibuka matanya? Alhamdulillah, ya Allah, Bu. Kali ini saya kembali diingatkan oleh Bapak. Bapak Suman dan juga Ibu Tina bahwa ternyata mensyukuri apa yang kita miliki adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi, bahagia itu sederhana. Misi saya belum selesai pemirsa. Dan mungkin untuk pemirsa ingin merekomendasikan orang untuk dibantu oleh tim Bagi-Bagi Berka, bisa kirimkan profile mereka atau berikan info kepada kami melalui Twitter di atbagiduaberka underscore ttv. Terima kasih. Terima kasih.